Intro Terima kasih pemirsa masih bersama Kitong dalam Ainews Papua Tepatnya tanggal 26 Juni kemarin diperingati Hari Anti-Narkotika Internasional Di Timika Papua sendiri, Hari Anti-Narkotika Internasional dilakukan dengan pawai keliling kota Timika yang dilakukan badan narkotika nasional Timika Papua dengan melibatkan beberapa instansi Selain melakukan pawai keliling kota Timika, juga dilakukan dengan membagi-bagi stiker anti-narkoba kepada kaum milenial dan masyarakat Timika Pembagian stiker dipusatkan di setiap lampu merah dan pertigaan jalan yang berada di kota Timika Dengan harapan kaum milenial serta masyarakat Timika dapat bersama-sama memerangi narkotika yang semakin marak, beredar dan dikonsumsi kaum milenial Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Timika Papua atau BNN, Kompol Mursaling mengatakan kegiatan ini selain dilaksanakan di Timika Papua juga dilaksanakan di beberapa daerah di seluruh dunia Kegiatan hari ini kita bagi-bagi stiker agar supaya lemah masyarakat dapat mengetahui pertama itu hari anti-narkotika itu sendiri Kemudian yaitu bahwa kita lemah masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Timika dapat memberangi narkoba Kegiatan ini dengan tema milenial sehat menuju Indonesia Mas, pihaknya juga akan melakukan beberapa kegiatan yang dipusatkan di berbagai sekolah yang akan dilakukan pada tanggal 20 Juli mendatang Hal itu dilakukan guna mencegah beredarnya narkotika di tengah-tengah anak muda terutama pada kaum milenial dan diharapkan Kabupaten Mimika bebas dari narkotika Dari Papua, Timika Nathan Making Eye News melaporkan